enak banget hmm sumpah halo guys ketemu lagi dengan gue paris mukbang 83 nah hari ini gue mau mukbang apa ya sotong sambal ijo ini dia sotongnya gede gede sebelum gue mulai makan bagi kamu yang belum subscribe kamu bisa subscribe di paris mukbang 83 kamu bisa like, komen dan share video ini ke temen temen kamu di sosial media jangan lupa nyalain loncengnya karena kalau misalnya loncengnya loncengnya gak ada nyalain kamu gak bakalan dapet notifikasi kalau ada video baru gue yang muncul oke kita langsung makan aja ya gue cuci tangan jadi langsung kita makan aja bismillahirrahmanirrahim ini gue masak sendiri ya gue pakai cabai hijau karena biasa kalau cabai hijau cabainya kurang pedes hehehe soalnya gue gak ditahan pedes bismillahirrahmanirrahim hmm ini aja udah pedes hehehe bumbunya pas gue tadi takut pas masak gak asinah hmm gue gak cicipin hmm enak banget hmm hmm gue selalu masak pakai cabai hijau kalau pakai cabai hijau tapi gue takut gue takut takut kepedesan gak tahan ini aja biasa kalau misalnya kalau misalnya pakai cabai hijau kadang pedesnya itu udah gimana gitu loh hmm enak banget teksturnya lembut hmm 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 udah lama gak makan dengan sotong disini biasa kalau eh beginia nginget musim panas soalnya kalau musim panas orang sini suka di dipanggang eh dibakar dipakai kalau orang sini bilang eh planca jadi cuma dipakein minyak olive sedikit terus dikasih saus hmm hmm basilica dari dari apa dikasih saus ay dikasih saus hijau itu sausnya dari daun eh peterseli jadi warnanya hijau itu bagus banget dan enak banget pedes juga guys gantul jadi kepala gua gua biasa kalo misalnya kepedesan kepala gua gatel hai 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 gua takut tadi eh kotobos masaknya ini bakalan eh halot kayak senor jepit ternyata enggak hmm masaknya tadi gampang aja itu hmm bawang merah bawang putih sama cabai hijau di blender langsung panasin api masukin minyak gua pake minyak banyak hehehe jadi sambalnya tuh kayak berenang gitu ee nah udah udah kira-kira hampir matang gua masuk baru masukin ee sotongnya ke dalam api tadi gede loh ee makanya gua takut ee biasa kan kalo misalnya masak-masak seperti ini itu apinya jangan terlalu besar soal nanti kalo misalnya apinya besar jadi alot ee tadi takut jadi alot itu ternyata enggak ini lembut banget enak banget hmm sumpah ini baru sekali gua masak sotong disini biasa gua makan cumi-cumi cumi-cumi itu yang mirip-mirip begini tapi dia panjang badannya kalo ini kan badannya bulat gitu terus ee baru pertama kali bersihin ini hehehe agak bingung tapi gimana bersihinnya gua buang semua isi perutnya enak banget enak banget gak nyesel gua hehehe hmm gua paling demen makan cumi-cumi atau sotong gua kalo suruh pilih antara udang atau cumi-cumi atau sotong begini gua lebih suka ini kalo udang agak ribet bagian kalo udang gua ya mana ya agak takut-takut sih kalo makan kebanyakan soal dulu waktu pas masih kecil pernah alergi jadi itu semua muka itu bengkak gara-gara kebanyakan makan udang ayo kami enak enak maka enak enak selamat menikmati gurih ini gue cuman kasih garam bumbunya bumbunya cuman gue kasih garam sama merisa doang jadi gak pake penyedap rasa ataupun gula juga gue gak pernah masak pake gula jadi cuman garam merisa doang enak-enak 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 terus menunggu gue sampe merah tadaaaan terus oke guys itu dulu buat mukbang gue hari ini terima kasih yang udah nemenin gue makan siang pake sotong cabai hijau jangan lupa bagi yang belum subscribe kamu bisa subscribe di paris mukbang 83 kamu bisa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu di sosial media bagi kamu yang suka jalan 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 negara Eropa lainnya seperti Belgia Jerman Luxembourg jadi ada sebagian negara Eropa yang udah pernah gue kunjungin, gue buatin gue taruh videonya disitu nama channelnya Rainfold83 oke terima kasih udah tonton videonya sampe abis stay tune terus di taris bukuan 83 dan a très bientot bye bye au revoir